Polres Marujambi terus melakukan patroli sekaligus sosialisasi maklumat Kapolda Jambi dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, polisi juga turut menyampaikan sanksi bidana dan denda bagi setiap pelaku kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Masuk musim kemarau 2024, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kapolda Jambi kembali terjadi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, Karhutlah juga dapat membaikkan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengancam kehidupan tubuhan dan beragam hapilat satwa yang dilindungi. Guna mencegah terjadinya kembali hal itu, kepolisan Reset Marujambi saat ini kejar melakukan patroli serta memanfaatkan sekatkan antilan gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran. Mereka juga intens menyecir lokasi yang telah terbakar hingga ke perbatasan wilayah antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Selain patroli, Polres Marujambi saat ini juga terus mensosialisasikan maklumat Kapolda Jambi tentang sanksi bidana dan denda bagi setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Diketahui, pelaku pembakaran hutan dapat diancam dengan sanksi bidana 15 tanah penjara dan denda 15 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kabak Ops Polres Marujambi AKP Rodi Hambali mengembang supaya masyarakat Marujambi tidak membuka lahan dan hutan dengan cara dibakar. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperaktif dalam upaya pencegahan karhutlah. AKP Rodi menyampaikan, saat ini pihak Polres Marujambi juga sedang melakukan penyelidikan terkait persetua kebakaran lahan yang terjadi dalam waktu sepekan terakhir ini. Ancamannya 15 tahun. 15 tahun penjara, dendanya 15 belian. Syukur Alhamdulillah untuk berapa hari ini ada titik api, kita sudah kerjasama, stakeholder yang ada, baik dari TRI, BPBD, Manggal Agni, dan MPH, itu sudah padam, khususnya di daerah Bumpeulu, Desa Kerenang. Terus juga yang kita khawatirkan yang di desa, yang di Dusun Medak, Desa Medak, Kecamatan Bayu Ngelicir. Kemarin saya dengan Pak Kapolres, Pak Antik Kripsus, sudah mengecek ketik api untuk memastikan bahwa Desa Medak itu memang wilayahnya masuk Banyu Asin. Dan posisi api sekarang sudah mati, karena kami cek ketik api. Jarak dari Desa Medak itu ke masuk wilayah Murojambi, 15 kilo. 15 kilo. Di situ sudah dilaksanakan sekat kanal. Sekat kanal itu gunanya untuk agar air itu tidak berkurang di dalam kanal itu. Kalau tidak disekat, disekat itu ditutup, ibaratnya kan di blok-blok, karena itu di blok, jadi air itu tidak kering. Guna air itu dia membasahi, membasahi lahan gambut tersebut, menyebar. Nah, jadi selama lahan gambut itu basah, ya mudah-mudahan tidak terjadi karuklah. Itu juga saya minta kepada masyarakat, lebih peduli lagi lah. Yang namanya karuklah, ya sudah pasti salah. Sehingga resikonya kekesehatan juga. Lalu sejauh ini sudah ada tersangkanya, Nanti, di World Jambilan? Belum, belum. Cuma masih dalam penyelidikan. Sudah ditangani oleh saat es krim, khususnya unit Peter. Yang di Sekernan sudah cek dikapi Pak KSR es krim. Yang di Morosibo sudah cek dikapi KSR es krim. AKP Rodi menjelaskan, biaya akan terus meningkatkan peran babing kam timas sehingga masyarakat lebih mudah melakukan kerjasama dalam upaya penjagaan karhutlah. Di sisi lain, kalau ada masyarakat yang melihat atau menjadi korban kebakaran tendan lahan, maka dapat melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat. Dari Moro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.